Assalamualaikum, halo kawan-kawan, bertemu lagi dengan Tukang Gambar. Pada video Draw Story kali ini, aku akan menceritakan kisah pembunuhan yang dialami oleh seorang karyawati sebuah pabrik di daerah Tangerang. Karyawati tersebut bernama Eno Fariha. Kasus pembunuhan Eno Fariha ini sempat viral pada 2016 silam dan menghiasi berbagai media serta surat kabar. Yang kemudian dikenal dengan tragedi Gagang Pacul atau Gagang Cangkul. Penamaan tragedi Gagang Pacul sendiri merujuk pada jasad Eno Fariha yang ditemukan tak bernyawa dengan berbagai luka memar di sekujur tubuh. Serta Gagang Cangkul yang dimasukkan ke dalam kemaluannya. Melalui penyelidikan polisi, akhirnya pelaku pembunuhan Eno Fariha terungkap. Pelakunya terdiri dari tiga orang, yakni R.A.R. alias Arif berusia 24 tahun, I.H. alias Ilham berusia 24 tahun, dan R.A.I. alias Alim yang masih berusia 16 tahun. Dari penjelasan para tersangka, akhirnya diketahui motif dari pembunuhan tersebut, yaitu karena persoalan asmara. Diketahui bahwa Eno dan Alim adalah teman dekat. Awalnya mereka hanya berhubungan melalui media sosial, hingga akhirnya memutuskan untuk bertemu. Keduanya kemudian sepakat untuk bertemu di kamar mes milik Eno. Malam itu, sekitar pukul 23.30, Alim sepulang dari bermain PlayStation, kemudian menuju mes tempat Eno tinggal. Sebenarnya, tidak sembarangan orang bisa masuk ke mes tempat Eno tinggal. Hanya para pegawai dan orang-orang tertentu yang diizinkan masuk. Tapi saat itu, karena sudah terlalu larut dan hampir semua penghuni mes sudah terlelap, Alim dengan leluasa masuk ke dalam lokasi mes tersebut. Sesampanya di kamar mes milik Eno, Alim pun masuk dan ngobrol dengan Eno. Awalnya, tidak ada yang janggal dengan obrolan mereka. Setelah kurang lebih 30 menit, Alim kemudian mengajak Eno untuk berhubungan badan. Namun permintaan Alim tersebut ditolak oleh Eno, dengan alasan takut hamil. Mendengar penolakan dari Eno, Alim merasa sangat kesal. Ia kemudian keluar dari kamar mes milik Eno, dengan tujuan untuk menenangkan diri sambil merokok. Pada saat berada di luar mes inilah, Alim bertemu dengan Arif dan Ilham yang merupakan tetangga mes Eno. Arif dan Ilham sebenarnya juga memiliki perasaan cinta kepada Eno, namun tidak pernah ditanggapi oleh Eno. Setelah mengobrol beberapa saat, ketiga tersangka ini pun sepakat untuk kembali ke kamar Eno, dengan niat untuk memperkosa. Setibanya di kamar Eno, ketiga pemuda tersebut langsung masuk dan menemukan Eno tengah tertidur. Saat itu, Ilham langsung membekam mulut Eno dan memerintahkan Alim untuk mencari pisau di dapur. Namun, karena tidak menemukan pisau di dapur Eno, Alim kemudian berlari keluar dan akhirnya menemukan cangkul, yang kemudian digunakan untuk mengancam dan menganiaya Eno. Eno yang mendapat perlakuan keji tersebut, akhirnya terkulai lemas setelah menerima pukulan di bagian kepala. Mengetahui Eno yang sudah tidak berdaya, Arif kemudian memperkosa Eno. Dan Ilham dengan tega menyayat bagian wajah Eno dengan garpu makan. Sementara Alim yang masih memendam rasa kesal terhadap Eno, kemudian menggigit bagian payudara Eno hingga terluka. Melihat Eno yang tak lagi berdaya, Arif kemudian memasukkan gegang pacul ke dalam kemaluan Eno. Sadisnya, bukan hanya dimasukkan, Arif kemudian mendorong gegang pacul tersebut dengan kakinya, hingga hampir semua bagian gegang pacul dengan panjang hampir 1 meter tersebut masuk ke dalam tubuh Eno. Selesai dengan perbuatan keji tersebut, ketikanya kemudian kabur untuk menghilangkan jejak. Setelah berhasil diungkap polisi, ketiga tersangka kemudian ditangkap dan dijatuhi hukuman dengan pasal berlapis, dan difonis penjara seumur hidup. Jika ada kesalahan atau informasi yang kurang tepat, silakan kawan-kawan berikan penjelasan di kolom komentar, agar informasi dari kasus ini tidak salah. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.